Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share info adanya kenaikan komisi Shopee Affiliate Nah buat teman-teman yang pengen tau kenaikannya berapa gitu dan seperti apa penjelasannya Langsung aja simak video berikut ini Nah aku mau langsung aja masuk ke Shopee back dulu ya supaya kalian lebih mengerti awalnya seperti apa Jadi Shopee tuh ada kasih info, sebenernya sih infonya udah agak lama cuman aku baru up videonya hari ini Kita akan masuk ke notifikasi, nah di notifikasi kalian pilih info Shopee Disini adalah info semua tentang Shopee Affiliate dan juga kayak program-program Shopee lain gitu ya Dan aku dapet info bahwa ada kenaikan untuk komisi, nah ini dia eksklusif komisi 4% untukmu Nah mungkin ada beberapa afiliator yang belum dapet info mengenai affiliate partner ini Karena biasanya tuh kalau yang affiliate partner itu yang udah penjualan atau dapet komisinya berapa persen gitu loh Jadi gak semuanya dapet info affiliate partner ini gitu Aku mau kenalin dulu apa tuh Shopee Affiliate Partner Program Jadi ini adalah info dari Shopee atau program dari Shopee yang komisinya itu setinggi 4% Tapi khusus untuk partner Nah gimana caranya bergabung dengan partner? Kalian bisa langsung aja nih dapet partner sekarang di kotak ini nanti tuh bakalan muncul formnya Nanti aku bakalan spill tapi aku mau jelasin dulu ya untuk keuntungan bergabung Kalau misalkan kita bergabung dengan affiliate partner Pertama komisi lebih banyak daripada affiliate dan influencer Jadi tuh komisi si program kalau misalkan kalian bergabung dengan affiliate partner Itu komisi kalian lebih tinggi teman-teman Komisi yang kalian dapet itu 4% untuk pengguna lama dan 10% untuk pengguna baru Lumayan kan kalian dapet komisi 4% gitu loh Kemudian keuntungan yang lainnya Keuntungan yang lainnya kalian tuh bakalan diprioritaskan untuk campaign Shopee Yang dapat diikuti serta mendapatkan produk-produk dan pocher gratis Jadi kalau misalkan ada event-event atau misalkan ada pocher gratis Affiliate partner itu bakalan diprioritaskan gitu ya Nah kemudian aku bakalan info ini ya Nih ketentuan perhitungan komisi Jadi gini loh kalau Shopee partner itu untuk pengguna baru Sama semua ya kalian dapet 10% Baik itu Shopee partner, Shopee influencer, dan Shopee affiliate Itu pengguna baru dapet 10% Tapi kalau pengguna lama nih ya Ini yang perbedaan mencolok banget Kalau Shopee partner kalian dapet 4% Kalau udah gabung dengan Shopee partner Tapi kalau Shopee influencer cuman 2,5% Shopee affiliate juga cuman 2,5% gitu loh Jadi itu perbedaannya Tapi kan 4% juga lumayan ya Kalau dari semua barang komisinya 4% Itu kan lumayan banget Bisa dapet gede perhitungan persentasi komisinya gitu Oke ya itu untuk perbedaan mengenai komisi Kalau misalkan kalian bergabung dengan Shopee affiliate partner Nah kalau perhitungan pesanan Misalkan harga produknya misalkan 100 ribu Kalian tuh kalau misalkan jumlah pesanannya 5 ribu Itu kalau misalkan komisi affiliate dan influencer Itu totalnya cuman 12.500.000 teman-teman Tapi kalau misalkan komisi partner Itu 20 juta Jadi 4% dari 100 juta adalah 20 juta gitu Perhitungannya lumayan banget ya kan Kalian dapet 4% gitu loh Dan jauh banget dengan komisi affiliate dan influencer gitu Jadi memang kalau affiliate partner tuh Komisinya memang lebih banyak kayak gitu Jadi selamat buat teman-teman yang udah diinfoin untuk affiliate partner gitu Nah untuk ketentuan bergabung Disini ada apa namanya perbedaan juga Antara affiliate biasa dan influencer dan juga partner gitu Kalau affiliate yang biasa nih yang B aja itu Untuk followersnya gak ada ketentuan Jadi walaupun minimal followersnya cuman beberapa biji doang Itu dia udah bisa gitu melakukan sharing-sharing seperti itu Terus tipe konten semua konten Terus yang lainnya pokoknya yang biasa aja gitu loh Yang affiliate biasa itu Kalau yang influencer Ya influencer jelas dia punya youtube, tiktok, instagram, facebook Pokoknya tuh dia bener-bener kayak konten kreator gitu loh Nah kalau misalkan yang partner Yang partner juga sama ada minimal followersnya dan subscribernya Ini sama kayak influencer Tapi untuk partner kontennya itu konten original kayak gitu Jadi memang bener-bener konten pure banget yang dia buat Yang bener-bener apa sih gak yang nyomat-nyomat konten orang dan lain-lain gitu Pokoknya tuh konten original gitu Terus untuk order harus mencapai 50 order minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir Jadi kalau ketentuan yang masuk partner tuh yang syaratnya Dia tuh udah mencapai 50 order selama 3 bulan terakhir kayak gitu Kemudian untuk cara bergabung Nah ini aku udah infoin ya Daftar sebagai partner disini Pokoknya tiap ada kotak Kemudian ada tulisan daftar sebagai partner disini Kalian tinggal klik aja Nah disini kalian tinggal masukin nama Kemudian tanggal lahir Kemudian usia Kemudian jenis kelamin Terus nomor handphone, email Dan ini apa platform media sosial utamamu Disini kalian bisa pilih Mau instagram, mau tiktok, mau twitter, youtube, facebook, dan lain-lain Pokoknya tuh yang bener-bener paling menonjol banget Kalian bisa pilih gitu Terus disini username media sosial utamamu Contoh misalkan instagram Misalkan kalian sering banget share produk Atau reviewin produk shopee itu di instagram Kalian tinggal tulis aja usernamenya Seperti apa gitu Nah disini berapa jumlah followers di akun media sosial utamamu Jadi contoh nih kalau misalkan tadi aku bilang instagram Nah kalian bisa tulis misalkan instagram followersnya berapa gitu loh Tinggal pilih aja disini ya Terus cantumkan link akun media sosial utamamu Disini tinggal masukin aja Kemudian apa username instagram, tiktok, twitter, youtube, akun facebook Akun media sosial lainnya dan lain-lain Pokoknya tuh kalian ikutin aja ya untuk ngisi form disini Karena ini adalah syarat kalau misalkan kalian mau bergabung dengan shopee partner Kalian harus mengisi form ini Kayak gitu Terus setelah kalian ngisi Nanti kalian bisa kirim Proses registrasi shopee affiliate partner adalah 5 hari kerja Jadi kalau misalkan kalian udah ngisi Kemudian udah dikirim ke shopee nya Kalian harus nunggu selama 5 hari Dan kalian bisa cek nanti ada info lagi Udah keterima apa belum Kayak gitu Sebenernya sih ngisi formnya sama kayak kita waktu awal-awal daftar Apa namanya Shopee affiliate ya Seperti itulah kurang lebih Cuman kalau yang shopee partner kan lebih spesifik ya Untuk media sosial kita Kayak gitu Nah itu untuk shopee affiliate partner Jadi buat temen-temen nih yang pengen dapet komisi lebih besar lagi Dari shopee affiliate Ini dia saatnya kalian harus gabung dengan affiliate partner gitu Karena komisinya lumayan banyak Yaitu sekitar 4% untuk pengguna lama Dan 10% untuk pengguna baru Oke temen-temen itu dia info dari aku ya Mengenai kenaikan persentasi untuk komisi shopee affiliate Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye